Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys sama Mimin Awe wah seru sekali ya guys chapter pertama dari Divan Immortal Doktor kali ini Mimin kembali dengan chapter kedua setelah tulang peri miliknya diambil Feng Yao pun dilemparkan ke danau naga hitam oleh pelayan milik Feng Hing Yue hal ini membuat Feng Yao sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan sebab cinta serta kasih sayang yang diperolehnya selama 10 tahun terakhir semua itu hanyalah Fatah Morgana Semu guys Feng Yao pun berharap kalau semua yang dialaminya ini semua hanyalah mimpi dan setelahnya kebencian hatinya pun muncul di dasar danau sendiri guys tiba-tiba sebuah seekor naga tiba-tiba muncul naga tersebut sangat terkejut karena ada seorang wanita yang tenggelam di dalam tanau sementara Feng Yao sendiri bertanya-tanya apakah dia ini sudah mati sang naga kesal karena mereka yang di atas melempar seorang tubuh wanita sebab daging wanita tersebut tidaklah terlalu banyak jadi sang naga takut guys giginya akan rontok kalau dia memakan tubuh Feng Yao sang naga berharap kalau yang di atas melempar seorang ekor babi petina jadi dagingnya lebih banyak namun tiba-tiba saja tubuh Feng Yao bergelejolak dan mengeluarkan sebuah aura berwarna kekuningan yang membentuk sebuah rantai rantai tersebut melilit mulut sang naga hingga membuat naga tersebut tidak berkutik Feng Yao membuka matanya dan tiba di sebuah tempat yang asing dia pun bertanya-tanya dia ini sedang berada di mana sebab seingatnya dia telah ditipu oleh paman kedua serta sepupunya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Dimensions all alone Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton